Shalom saudara, ready hari ini saya berikan tema teguh dalam goncangan, teguh terhadap goncangan. 1 Korintus 15.58 mengatakan, karena itu saudara-saudara ku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jangan ceri payamu, tidak ada yang sia-sia, setelah Tuhan ingin bawa kita terus naik dan naik, tapi ada banyak goncangan, kesulitan yang harus kita hadapi, dan kita diteguhkan oleh Tuhan supaya jangan goyah, terus teguh dalam situasi apapun juga. Kut saya hari ini adalah hasil suatu goncangan, hampir selalu menumbuhkan keteguhan iman, dan membuat jerilah kita tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin.